Buya Yahya menjawab Ini sudah bertahun-tahun saya alami Sebagai manusia saya juga merasa iri Melihat orang lain kalau di acara undangan Seperti pernikahan, sunatan dan lain-lain Selalu bersama keluarga Saya minta solusinya Buya Dan mohon maaf penjelasannya bisa lewat Youtube Agar istri bisa juga mendengar nasihat Buya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda di Youtube nih ya Anda yang bertanya ini penjelasannya di Youtube Ceritanya istri yang mau diajak kondangan Hadir pengantin gak mau Jawabannya dia rupanya Lah ngajaknya pengantin saja Ngajak pengajian dong Mau gak pengantin Kalau pengantin mungkin ada alasannya Kenapa istri anda tidak mau Mungkin di tempat tersebut buka aura Tidak terhormat mungkin Ayo yang bertanya Ngajak pengajian dong Kalau pengantin dilihat Kalau betul itu ada syari Anda bisa menjadi saksi kemuliaan Tapi kalau itu terjadi pelanggaran syariat Anda ikut maksiat Maka kita perlu tanya juga Mungkin yang salah anda sebagai suami Ngajaknya ke asal pengantin Asal kondangan Tidak dilihat dulu syari atau tidak syari Maka istri anda menolak Berarti istri anda sangat soleh Soleh ha Istri anda memilih yang baik Baik Tapi di sisi lain juga nasihat Hei para istri Kalau memang waktu anda diajak suami Tempatnya terhormat Jangan sampai anda menolak dong Istri apa anda ini Istri patuh dong dengan imamnya Diajakkan dengan suami Dia kan pengen bangga Bahwa istrinya Ya Tiba-tiba yang baik Senang ya Anda menutup aurot Jadi nasihat buat dua-duanya ya Hei para suami Kalau memang mengajak istrimu ke tempat Harus terhormat mulia Kalau ternyata dia menolak Dipelajari dulu Jangan-jangan menolaknya Menolak karena syari'i Karena urusan syariat Tapi di sisi lain Wahai para istri Jika anda diajak oleh suami Untuk sesuatu yang mubah Bukan yang haram Selagi sesuatu itu yang halal Tolonglah sebisa mungkin Jangan ditolak Paling tidak diniati Untuk menyenangkan orang yang aku cintai Apa sih repotnya Apa sih susahnya Yang menjadi usaha adalah kesombongan Gak mau Atau mungkin Wahai para suami Anda harus mempertimbangkan juga Mungkin ada malu seorang istri Mungkin seorang istri Ada mohon maaf Ada seorang istri yang punya Mungkin ada Ada orang maluan kan Rasa malu Gak pengen ketemu ini Mungkin hargailah Wahai seorang suami Jadi kemudian sisi lain Kalau ternyata Anda huay para suami Punya istri yang tidak pengen keluar Susah diajak keluar Ke pasar susah Kondangan susah Ini susah Maka getailah Hibur hati anda Berarti istri anda Istri yang luar biasa Dia akan Hanya akan menjadikan diriku Hanya untuk mubah Aku tidak ingin kemana-mana Itulah Biar senang hati Jangan pakai protes terus Diajak kemana-mana Mungkin gak mau Berarti istriku ini Hanya denganku saja Di kamar Gak apa-apa Kau tak keluar Gak apa-apa Yang penting untukku Kan gitu saja Hidup itu yang enak Jangan main tuntutan Ribut nanti Jadi ibu yang soleha Diajak suami jalan-jalan Yang maulah Asalkan tidak melanggar Syariat Allah Sudah kelihatan di Youtube Sampai jumpa di Youtube Sampai jumpa di Youtube Sampai jumpa di Youtube